hai guys welcome back to my channel diano gustin kita kembali lagi di segmen diano story ya udah lama banget aku gak posting video diano story bercerita tentang horror kayak gitu ya udah lama banget jadi aku punya cerita satu cerita datang dari temen aku ini ya di cerita ini kita sebut dia bernama sinta ya ini nama samaran ya guys jadi bukan nama aslinya cerita ini diceritakan langsung oleh temen aku yang bernama sebut saja sinta ini kepada aku lalu aku bawakan ceritanya disini karena beliaunya tidak mau tampil ya guys ya oke gak apa-apa kita akan bercerita aja sekarang ya jadi seperti di judul cerita horror kali ini itu adalah cerita horror saat ldks ya zaman sekolah itu ada yang namanya itu pelatihan osis ya nah kalian pada tau kan pasti anak tahun 2000an tuh tau banget yang namanya tuh ldks gak tau ya kalau sekarang tuh udah berubah atau belum ya sinta ini dia mengalami banyak banget gangguan gangguan horror yang pastinya ya jadi sinta ini menjalani kegiatan ldks itu pada tahun 2015 ya jadi ldksnya tuh dilakukan 3 hari jadi berangkatnya tuh hari jumat pagi dan pulangnya tuh hari minggu jadi jumat sabtu minggu ya 3 hari jadi lokasi ldksnya ini ada di kebunte di salah satu kota pariwisata ya kalian tau ya yang ada di jawa timur awalnya tuh berangkat dari sekolah ya semuanya kan ngumpul di sekolah tuh ya ngumpul di sekolah baru terus berangkat bareng-bareng tuh memakai truk ya kalian pernah gak sih ngejalanin ldks kayak gitu kalau aku sih pernah banget ya aku tau banget jadi aku ngerti banget ceritanya ini tuh dia lagi naik bak bak terbuka truk tni kayak gitu di awal perjalanan sampai menuju ke kebunteh itu itu baik-baik saja tidak ada apapun jadi kayak udah normal aja gitu ya berangkat kayak gitu sampai di kebunteh mereka apel pagi nah sesampainya disana saat memasuki kamar yang disebut aku disebutnya ini barak aja ya barak itu adalah kamar tempat tidurnya para siswa yang mengikuti ldks oke kita sebutnya disini barak ya nah saat sampai di barak sinta ini merasa hawa tidak enak guys kayak gimana kayak dingin kayak surem kayak gitu dia langsung beres-beres naruh tas-tas berganti pakaian untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya nah pada sore harinya tuh ya udah menuju kan kegiatannya tuh dari pagi tuh sampai sore banget gitu ya baru kelar jadi waktu sore hari menuju malam itu kayak surup-surup maghrib gitu para siswa ini baru disuruh untuk bersih-bersih badan kayak mandi-mandi kayak gitu ya cuci muka dan lain sebagainya mereka mengantri guys mengantri mandi jadi gini ya tempatnya itu baraknya itu ya baraknya itu kan panjang gitu ya kamar tidurnya itu kan gede dan panjang karena kan tempatnya itu pokoknya satu sekolah itu tempat tidurnya siswanya itu jadi dua barak gitu kan orangnya kan banyak ya jadi dua barak aja jadi satu barak itu isinya itu anak banyak gitu guys ini barak ya jadi masuknya itu itu dari sini nah disini ada pintu lagi guys baraknya ini panjang ya disini tuh masuk disini tuh ada pintu lagi nah saat pintu ini dibuka itu dia itu langsung ke lorong ada lorong dan langsung ada kamar mandi yang berjejer banyak banget jadi kamar mandinya itu melewati lorong lorong seperti apa ya seperti bangsal kayak gitu ya bangsal di rumah sakit kayak gitu baru setelah itu lorong ini mentok baru tuh kamar mandi itu berjejer banyak banget guys nah di sebelah itu juga ada lorong yang tembus di barak satunya gitu guys jadi baraknya itu kayak ada pintu kayak ada pintu tembusan untuk menuju kamar mandi yang menjadi satu gitu loh paham gak sih guys oke nanti aku kasih denahnya ya kalau gak paham ya saat itu Sinta tuh mikirnya tuh ah nanti ajalah pasti juga masih rame gak mau ngantri nanti aja agak maleman agak terakhir-terakhir gitu pikirnya ya si temen-temennya ini udah selesai temen-temen deketnya termasuk ada satu temennya deket yang namanya Rika akhirnya si Sinta ini memutuskan untuk mandi karena udah tau bahwa kamar mandinya ini udah lenggang ya udah sepi orang gitu nah saat melewati lorong dia tuh ngelihat di ini bangsal sebelahnya itu jadi ini tuh lorong disini tuh ada taman ya taman baru bangsal yang menuju ke barak kedua nah di bangsal sebelahnya ini di lorong bangsal sebelah itu ada cewek yang sedang berdiri berdiri gitu aja diem aja kayak nungguin kamar mandi mau mandi tapi nungguin antri gitu lah guys padahal itu ada beberapa kamar mandi yang udah kosong udah kebuka gitu dia merasanya itu mungkin anak dari barak sebelah kali ya terus dia sapalah dia kan melewati karena memang posisinya kamar mandi yang kosong itu di sebelah sini sebelah barak yang nomor dua jadi si Sinta ini melewati anak tersebut dan menyapa menyapa hai gitu eh Dinda Dinda itu adalah temennya tetapi di beda kelas ya beda kelas dan Dinda ini juga mengikuti LDKS tetapi Dinda ini ditempatkan di barak yang kedua terus si Sinta ini tuh nyapa hai Dinda kau mau mandi tapi si Dindanya itu jawabnya tuh kayak flat gitu loh guys iya nih mau mandi gitu oh yaudah mandi tuh banyak yang kosong kata si Sinta ya si Dindanya itu diem aja kayak gitu pikirnya oh mungkin dia lagi capek mungkin dia lagi pengen rehat-rehat sama ngeliatin suasana dulu kali ya gak mau mandi dulu kayak gitu sih Dindanya cuman kayak ngangguk-ngangguk aja kayak gitu yaudah akhirnya Sinta masuk aja tuh ke kamar mandi yang udah kebuka ya mandi-mandi selesai mandi si Sinta ini keluar guys dan si Dinda yang tadinya ada di pojokan lorong itu udah gak ada pikir si Sinta oh dia udah masuk kamar mandi kali dia lagi mandi kali kayak gitu ya yaudahlah terus si Sinta langsung balik ke baraknya guys dan malam hari pertama di malam itu tidak ada kegiatan apa-apa jadi mereka disuruh tidur agak sore karena subuh itu nanti bisa dibangunkan lebih awal gitu untuk kegiatan pada dini hari kayak gitu guys nah akhirnya mereka bersiap tidur tuh nah saat tidur hal yang menyeramkan tuh terjadi guys jadi si Sinta ini tuh bermimpi bermimpi serem banget mimpinya itu si Sinta sedang melihat si Dinda terkunci di dalam kamar mandi teriak-teriak minta tolong sambil nangis-nangis ya ampun kasihan banget gak sih tuh si Sinta tuh ngeliatnya tuh kasihan banget tetapi dia gak bisa ngapa-ngapain saat itu si Sinta tuh kebangun dan dia tuh langsung kayak ngos-ngosan kayak gitu ya saat bangun tuh dia tuh merasa sangat ketakutan nah dia tuh bingung si Dinda kenapa ya saat itu bingung banget bangun tidur tuh langsung bingung banget dia keringetan jadi dia tuh ngos-ngosan banget keringetan dia tremor dia bingung mau ngapain ini mimpi aku bener gak sih si Dinda beneran kekunci gak sih di kamar mandi nah saat itu si Sinta tuh bingung dia mau ngebangunin si Rika Rika itu kan sebelahnya ya si Rika dan lain temen-temennya yang lain tuh kan ya udah tidur semua tuh dia mau ngebangunin si Rika gak enak karena mereka udah capek banget perjalanan jauh dan mereka udah tidur tuh pulas banget disitu tuh Sinta tuh panik banget dia tuh bingung dia mau ngapain dia gak mungkin ngebangunin temen-temennya dan dia juga gak mungkin ke kamar mandi sendirian buat ngecek apakah Dinda beneran kekunci disitu oh my god aku tuh ngerti banget gitu ya rasanya jadi Sinta ini tuh kebingungannya kayak apa gitu oh akhirnya Sinta ini memutuskan untuk tidur lagi dia bener-bener gak berani ke kamar mandi sendiri dia udah gak tahu mau ngapain akhirnya dia ketiduran lagi tuh ya anehnya mimpi itu terus berlanjut guys jadi si Sinta bermimpi lagi dan lagi si Dinda terkunci di kamar mandi tapi kali ini berbeda si Dinda itu tidak menangis dan tidak minta tolong tapi si Dinda marah marah pada Sinta karena tidak menolongi dia untuk keluar dari kamar mandi itu menakutkan banget sih bertaku mimpinya aku sendiri kalau mimpi kayak gitu tuh takut banget guys oh my god jadi kalian gimana kalau mimpi kayak gitu temen kalian lagi butuh pertolongan kalian mimpi kalian gak bisa nolong terus kalian tidur lagi kebangun tidur lagi dan kalian mimpi dia marah karena gak kalian tolongin itu serem banget sih serem banget jadi di dalam mimpi itu si Dinda ini marah marahnya itu menyeramkan sekali mukanya itu merah matanya merah mukanya itu serem banget pokoknya mukanya tuh tetep Dinda tetep Dinda tapi hawanya ya auranya itu menyeramkan sekali itu ngerti gak sih guys Sinta bangun lagi tuh dengan ngos-ngosan dengan keringetan gak mau tahu lagi dia bangunin si Rika dia bangunin Rika yang ada di sampingnya Rika, Rika, Rika bangun Rika ik anterin aku ke kamar mandi yuk dia alasannya tuh mau pipis guys aduh aku gak berani kalau ke kamar mandi kamu minta antarana yang lain aja ya kamu kan tahu sendiri aku takutan si Rikanya tuh malah ngomong kayak gitu dong disitu Dinda udah hopeless dia udah nyerah dia udah putus asa gak tahu lagi mau kayak gimana mungkin ini cuma bunga tidur aja ya yang kebetulan mimpinya tuh buruk banget dan menyeramkan oke disitu dia gak mau ambil pusing pokoknya dia mau tidur lagi gitu ya sambil mendoakan si Dinda ini semoga tidak kenapa-napa kayak gitu Sinta ini akhirnya tidur lagi sampai pagi dengan tidak bermimpi tentang Dinda lagi jadi di hari kedua ini di pagi hari sangat pagi sekali ya jadi masih subuh si semua anak itu disuruh bangun kan disuruh bangun termasuk si Sinta dia langsung gandeng tangan si Rika dia langsung bawa si Rika ini lari menuju kamar mandi jadi dia keluar dari pintu barak terus dia tuh lari ke lorong lorong yang menuju kamar mandi itu di bangsal itu akhirnya dia nyampe kamar mandi semua kamar mandi dia bukain guys semua pintu kamar mandi semua bilik ya satu persatu tuh dibuka sama si Sinta sambil ngegandeng ini ngegandeng tangan si Rika ini dibuka gak mau tau pokoknya dibuka brak ini gak ada orang dibuka lagi brak gak ada orang terus dibuka lagi pintu ketiga brak gak ada orang lagi dibuka lagi bilik keempat pokoknya kayak gitu terus ya sampai habis tuh kamar mandi bejajir banyak itu terus sampai habis dibukain semua pintu ya dia mencari si Dinda ternyata sampai ke bilik yang terakhir ke bilik kamar mandi yang terakhir tuh gak ada sama sekali orang di dalamnya ya bahkan kamar mandi juga masih pada kering kayak gak ada apa-apa gitu sampai di bilik kamar mandi yang terakhir si Sinta ini bengong dong bengong sambil mikir gitu ya bingung gitu ya kok gak ada kayak gitu terus si Rika ini yang sebel dia tuh tanya kamu kenapa sih kamu tuh gila ya ngapain lari-lari pake buka-bukain kamar mandi kayak gini terus si Dinda tuh diem aja dia mematung diem aja sambil kebingungan dan si Rika ini makin kesel dong badan si Sinta ini doya kayak gitu Sinta Sinta sadar dong kamu tuh kenapa akhirnya si Sinta ini bercerita ke Rika semuanya dari mimpi pertama mimpi kedua sampai di pagi harinya ini dia bener-bener lari sekencang mungkin dia cari tuh Dinda di semua bilik kamar mandi dan ternyata gak ada Rika ini tuh dia masih mencoba untuk ah gak apa-apa mungkin mungkin itu cuma bunga tidur aja itu cuma mimpi kamu gak usah lebay deh gitu ntar kita lihat deh di kelas sebelah di barak sebelah si Dinda ada gak gitu dan akhirnya si Sinta ini pun agak tenang ya dibilangin kayak gitu sama si Rika yaudah deh dan akhirnya mereka menjalani kegiatan LDKS pada hari kedua itu dengan ya biasa aja ada apel pagi ada kegiatan olahraga dan lain-lain sampai akhirnya di siang hari ya di jam 12 siang mereka dikasih waktu untuk isoma istirahat sholat dan makan sampai jam 1 siang jadi mereka ini berbondong-bondong ke Musola ya tapi tetep melewati lorong ya guys tetep melewati ada lorongnya gitu jadi disitu itu tempatnya kayak bangsal-bangsal lorong-lorong gitu loh guys serem banget gak sih setelah sholat selesai si Rika dan si Sinta ini mau balik dari Musola waktu mau memasuki lorong tersebut di dalam lorong tersebut guys itu ada cewek berdiri pakai baju warna putih rambutnya panjang banget sampai bawah tuh mereka merinding bukan seperti siswa pada umumnya ya jadi tampilannya tuh kayak Mbak Kunti kayak gitu cuman cewek itu tuh membelakangi si Rika dan juga Sinta jadi menghadap ke pintu masuk lorong ya lorongnya tuh gelap karena gak ada ventilasi sama sekali Rika lo lihat gak sih itu ada cewek berdiri di tengah lorong ternyata Rika juga melihat iya aku juga kelihatan itu ada cewek di tengah itu beneran orang gak sih kayaknya siang-siang kayak gini gak mungkin deh ada hantu kita kesana aja yuk yaudah kita lewatin aja gitu mungkin tukang bersih-bersih sini atau gimana gitu yaudahlah pada saat itu mereka mencoba untuk menunggu yang lain mencoba untuk menunggu anak-anak yang ada di musholat tuh barangkali ada yang mau balik juga ya ternyata gak ada yang balik-balik sampai ada sekitar 10 menit ya ditunggu ternyata mereka masih ya gak tahu zikir atau apalah ya di musholat tuh akhirnya mereka memutuskan tuh balik berdua melewati lorong tersebut itu padahal siang hari ya guys beduk tuh dan setelah hampir sampai ke tempat si perempuan itu itu ada sekitar 100 meteran kali ya perempuan itu perempuan itu terbang ke atas menembus atap guys dan hilang tuh terbang melayang menuju atap tuh hilang tuh tembus ke atap tuh dan itu Rika dan Sinta semuanya lihat guys langsung lari terbirit-birit sampai mereka tuh teriak-teriak balik lagi ke musholat balik lagi ke musholat dan mereka minta tolong ke orang-orang yang ada di dalam musholat tuh ya siswa-siswa dan juga ada beberapa guru yang disitu ya ternyata di dalam musholat tersebut ada anak yang bernama Asmi ini cewek ya Asmi ini yang bernama Asmi ini sedang kesurupan jadi bertepatan dengan mereka balik tuh ya mereka lari ke musholat sampai di musholat ternyata di dalam musholat ini si Asmi sudah kesurupan si anak yang bernama Asmi ini sudah kesurupan guys ketawa-ketawa matanya tuh merah ngelihat atas ketawa-ketawa uh serem banget pokoknya ya kesurupan gimana lah ya kesurupan kan kayak gitu itu ya serem banget Rika dan Sinta ini jadi bingung jadi mereka juga lupa akhirnya mau bilang bilang kalau disitu ada setan tuh mereka udah lupa salah tanya eh ada apa kenapa sih Asmi kenapa? gak tau kenapa kayak gini kayak gini dia pokoknya kayak gini kayak gitu ya rame banget tuh anak-anak ya pada ngomong tuh rame banget untungnya salah satu guru tuh disitu ada yang bisa guys jadi ada kayak Pak Ustadz gitu guru agama gitu di Asmi ini disembuhkan saat itu juga dan Alhamdulillah si Asmi ini sadar langsung guys pada saat ditanyain si Asmi kenapa? kenapa si Asmi kesurupan? si Asmi ini menceritakan bahwa dia saat mau balik baru keluar dari musholat mau kembali lewatin lorong yang tadi dia melihat ada wanita berdiri di tengah lorong tersebut pakai baju putih rambutnya panjang sekali dan wanita itu lari ke hadapan dia dan masuk ke badannya setelah itu Asmi gak sadar itu kan yang dilihat Rika dan Sinta dan Rika dan Sinta pun akhirnya cerita juga ke guru tersebut dan ke teman-teman yang ada di musholat saya juga lihat Pak saya juga lihat tadi sama Rika ada cewek baju putih rambutnya panjang kali sampai ke kaki tapi dia terbang melewati atap atap dari lorong tersebut dia tembus Pak dia tembus atas disitu halah bikin suasana tuh chaos guys setemu musholat itu takut banget ya kecuali yang pada di barak yang pada di lapangan tuh gak ada yang tau tuh nah mulai saat itu tuh gak Rika sama Sinta aja sih banyak anak juga beberapa yang takut ya sholat di musholat jadi mereka memilih untuk sholat di barak aja guys jadi di hari kedua ini ada kegiatan malam yaitu yang namanya jurid malam kalian tau kan jaman dulu ada jurid malam waktu LDKS tuh siapa tuh yang pernah ikut komen di bawah ya guys kalian punya pengalaman apa sama jurid malam nah saat jurid malam ini dilakukan pada pukul 1 malam setiap kelompok itu 5 orang ya nah si Sinta ini kebagian dengan anak 4 yang lainnya diantaranya adalah Rika Ahmad cowok ya Ineke dan juga Indah rutenya itu pokoknya kampung kecil abis itu masuk kebunte nah saat udah melewati kebunte tantangan berikutnya ini yang serem banget sih menurut aku ada makam ada kuburan mereka ini harus memasuki kuburan itu satu per satu jadi mereka ditugaskan untuk mencari bendera di dalam kuburan itu satu anak itu satu orang bendera ya jadi masuk satu harus dapet satu bendera baru keluar masuk satu lagi harus dapet bendera terus keluar kayak gitu nah si Sinta ini kebagian nomor tiga guys jadi tengah-tengah giliran si Sinta guys nah saat si Sinta masuk ke kuburan dia melihat ada tiga bendera nah saat si Rika ini mau ambil yang pojok tiba-tiba hal yang mengagetkan pun terjadi guys jadi di kuburan tersebut itu ada pohon beringin yang gede banget nah dari sisi kanan di tempat pohon beringin tersebut ada suara kakek-kakek cowok marah heh bukan itu bendera kamu tuh yang tengah kayak gitu guys si Sinta pun kaget banget kaget banget dan dia langsung terperanjat kayak gitu terus dia noleh ternyata dia melihat ada kakek-kakek yang lagi duduk di bawah pohon beringin tuh serem banget tuh di dalam kuburan loh dia ngelihat kayak gitu itu udah dia takut banget akhirnya Sinta ini saking takutnya ya dia ambil bendera yang dimaksudkan kayak itu yang tengah itu ya dia ambil dia lari tuh dia injek-injek tuh berapa batu nisan tuh ada tuh ya dia gak peduli dia namanya orang takut gimana sih guys kadang kan kita gak ngerti ya kita gak sadar apa yang kita lakukan gitu kalau kita ketakutan parah gitu ya akhirnya dia keluar kuburan tuh sambil nangis ya si Sinta nah singkat cerita setelah mereka ini sudah pada masuk ke kuburan itu sendiri-sendiri dan udah menyelesaikan misi untuk mengambil bendera tersebut akhirnya mereka kembali meneruskan perjalanan untuk menuju ke pos yang terakhir ya nah di pos judit maram terakhir ini akhirnya mereka ini tanya temen-temen si Sinta ini tanya guys ke Sinta apa sih yang terjadi kok sampai kamu tuh nangis kayak gitu gitu jadi dia ceritakan semuanya terjadi di dalam kuburan dan dia pun tanya ke temen-temennya beneran ada kakek-kakek ya di dalam kuburan tadi dan semua temen-temen keempat temennya ini tuh bilang bahwa di dalam kuburan tuh gak ada siapa-siapa Sinta jadi mereka ini tanya ke kakak pembina mohon tanya ya kak di kuburan tadi ada yang jaga ya kak atau ada kakak pembina yang disitu kakak pembina itu pun menjelaskan bahwa gak ada adek di kuburan itu gak ada siapa-siapa kita memang sengaja kuburan itu kita bikin sesepi mungkin supaya terkesan seram jadi memang kakak pembina mereka memutuskan untuk tidak memberi siapapun untuk menjaga kuburan tersebut jadi kuburan tersebut dibiarkan kosong kayak gitu aja memang supaya serem Sinta pun makin nangis kejar dia takut banget udah pokoknya dia gak mau tahu dia pokoknya pengen cepet kelar aja nih kegiatan LDKS kayak gitu ya dia pengen cepet-cepet pulang tuh ya pulang ke rumah dan udah gak ada disitu lagi gitu karena beberapa hal yang tidak mengenakan dari hari pertama ya guys ya nah singkat cerita acara jurid malam udah selesai mereka kembali ke barak masing-masing mereka beres-beres mereka dikasih waktu oleh kakak pembina dan guru-guru untuk tidur sebentar sebelum akhirnya subuh dan mereka harus bangun lagi ya untuk persiapan apel pagi di minggu di hari minggu ya hari ketiga dari kegiatan LDKS tersebut jadi di hari ketiga ini minggunya mereka melakukan apel pagi di pagi harinya tuh mereka apel pagi mereka berjejer tuh baris di tengah lapangan dan ada satu kakak pembina yang maju ke depan untuk menyampaikan ada berita yang tidak mengenakan guys ini kata-kata dari kakak pembina ya guys ya teman-teman mohon maaf sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa ada teman kita yang tidak bisa mengikuti kegiatan LDKS ini karena dia sedang sakit dia bernama Dinda Dinda sedang sakit dan masuk rumah sakit pada hari Jumat Cinta ini kaget lemes dia udah berkunang-kunang kayak gitu dia udah lemes banget karena ya gimana sih dia yang ngelihat si Dinda gitu di depan kamar mandi waktu hari pertama dia juga nyapa kok dia juga ngobrol jadi dia tuh lemes banget dan si kakak pembina ini juga menyampaikan lagi bahwa dimana si Dinda ini ternyata meninggal dunia guys jadi si Dinda itu ternyata udah meninggal dunia guys oh my god disitu si Sinta langsung lemes dia bercucuran keringat dingin dia udah kunang-kunang kayak gitu dia udah gak tau lagi dia udah lemes dia udah ketakutan parah ya disitu dia udah pikirannya udah ngaco ya kemana-mana dan dia pun noleh ke temennya si Rika ini terus dia tuh ngomong please tolong tanyain meninggalnya kenapa akhirnya si Rika ini pun berinisiatif untuk mengacungkan tangan dan dia bertanya ke kakak pembina jadi gini ya guys sebelumnya kalian masih inget kan jadi sebelum aku kasih tau apa sih alasannya si Dinda ini kok sampai meninggal itu apa penyebabnya kayak gitu jadi aku mau ingetin dulu bahwa tadi kalau kalian nyimak dari awal ya jadi di hari pertama LDKS ya di hari Jumatnya itu Sinta ini tuh bermimpi bahwa si Dinda ini terkunci di dalam kamar mandi dan gak bisa buka gitu dia minta tolong untuk dibukakan kamar mandinya semuanya udah terjawab disini guys jadi kakak pembina itu menjelaskan bahwa si Dinda ini tuh mau ke kamar mandi jadi dia mau buang hajat ke kamar mandi guys tetapi saat itu dia tuh pas gak ada gitu guys gak tau beli makan gak tau pas nebus obat gak tau apa pokoknya nantinya gak ada gitu aja ya menjaga nah pada saat itu si Dinda ini udah gak tahan tuh mau ke kamar mandi akhirnya dia memutuskan untuk ke kamar mandi sendiri ya nata kita gak ada yang tau ya bahwa si Dinda ini di dalam kamar mandi itu dia makin ngedrop makin lemes makin lemes makin lemes pokoknya gak bisa ngapain gitu ya di dalam kamar mandi ya udah teriak-teriak minta tolong tapi gak ada yang denger dan akhirnya dia meninggal di dalam kamar mandi itu kan relate banget sama mimpinya si Sinta guys ya gak sih itu relate banget sama mimpinya si Sinta oh my god itu serem banget sih menurut aku karena gimana ya si Sinta kan posisinya ini di luar kota lagi menjalani kegiatan LDKS si Dinda ini di rumah sakit di daerah rumahnya sana jauh dia lagi butuh pertolongan dan dia datang ke mimpi Sinta untuk minta pertolongan oh my god itu serem banget sih kalian gimana coba kalian didatengin di mimpi kalian temen kalian minta tolong minta bukain kamar mandi sampai dia marah karena gak kalian bukain dan ternyata kalian denger kabar bahwa dia meninggal di dalam kamar mandi karena gak bisa keluar itu serem banget kan itu kalian bakal kepikiran gak sih seumur hidup kalian kalau aku sih bakal kepikiran guys itu serem banget sumpah dan disitu akhirnya udah gak nahan lagi si Sinta akhirnya pingsan dia ambruk ke tanah di tengah lapangan itu dia ambruk tuh jatuh dia udah gak kuat lagi nahan dan akhirnya dia dibawa ke barak singkat cerita pada saat si Sinta ini bangun Pak Ustadz yang tadi menjembuhkan si Asmi kesurupan di musola tadi dia ngomong yaudah gak apa-apa Sinta itu berarti kamu adalah orang yang terpilih orang yang peka gitu yang bisa melihat kejadian dimana orang lain tuh tidak bisa melihat gitu itu adalah anugerah gak apa-apa kamu gak usah kepikiran kamu gak usah khawatir kamu gak usah ketakutan gak apa-apa ini sudah terjadi lebih baik kamu lebih banyak mendekatkan diri ke Allah saja gitu ya pokoknya cerama-cerama gitu ya yang Pak Pak Ustadznya itu tadi guys guru agama itu tadi akhirnya disitu si Sinta agak tenang agak lega dia bisa cooling down dia bisa yaudahlah yaudah pokoknya saya pengen cepat pulang Pak kayak gitu dia pokoknya pengen pulang aja gitu ya gak mau lama-lama disitu akhirnya para guru dan para kakak pembina pun memutuskan untuk pulang guys pada saat pagi tersebut ya jadi gak sampai sore tuh padahal kan rencananya kan mau kegiatan sampai sore ya sampai minggu sore ya hari ketiga itu tetapi ternyata mereka memutuskan untuk pulang lebih awal kayak gitu guys akhirnya mereka pun pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing seperti itu akhir dari cerita dari Mbak Sinta ini ini serem banget sih karena dia melibatkan temannya yang meninggal itu tadi loh ceritanya epic banget sih itu ceritanya epic banget makasih banget ya Mbak Sinta yang udah mengizinkan aku untuk membawakan ceritanya di channel YouTube Diana Gustin Diana Story kali ini buat kalian yang punya cerita boleh banget juga kirim ceritanya nanti bisa aku bawakan di Diana Story kayak cerita Mbak Sinta ini oke sekali lagi makasih ya ceritanya Mbak Sinta terimakasih udah ngebolein aku membawakan cerita ini di Diana Story buat kalian yang udah nonton makasih banyak jangan lupa subscribe-nya like dan juga share video ini ke temen-temen kalian sampai sini dulu ya temen-temen Diana Story semoga aku bisa bikin story yang lebih menarik-menarik lagi selanjutnya I'll see you on my next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax